Peringatan Hari Pahlawan 10 November dengan tema Pahlawanku sepanjang masa ditandai dengan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Desa Pati di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Selasa 10 November 2020 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat Siti Suraida Suhardi bertindak sebagai Inspektur Upacara yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar Kapolda Sulbar Irjen Pol Ekobudi Sampurno dan Rem 142 Tatak Brikjen TNI Firman Dahlan Wakapolda Sulbar Brikjen Pol Umar Farok dan Lanal Mamuju Letnan Kolonel Marinir Laudejimi Kajati, Kajari dan Unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Siti Suraida Suhardi mengatakan di momentum Hari Pahlawan ini mengingatkan kembali bagaimana perjuangan pahlawan melawan penjajah merebut kemerdekaan Menurutnya, momentum Hari Pahlawan tersebut bagaimana diisi dengan hal positif dengan memberikan manfaat yang baik terhadap bangsa dan negara ini khususnya pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Suraida Suhardi juga menjelaskan bahwa perjuangan para pahlawan itu harus diteruskan dengan perjuangan memerangi diri sendiri Apalagi menurutnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 perjuangan yang harus dilakukan adalah perjuangan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru Usai melaksanakan upacara seluruh unsur Forkopimda juga melakukan tabur bunga di atas makam para pahlawan yang telah gugur terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!